Berapa tadi, sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada kami, TNI, dan jajaran TNI, atas perilevan ini kami mohon dapat dimaafkan. Dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegah hukum yang lain dalam upaya penanganan peratasan pendidikan dan korupsi. APA aparat penegah hukum dalam penanganan perkara tindak pendidikan dan korupsi, jaksa dan jaksa ini dipahami hanyalah kejaksaan dan kepolisian. Padahal dalam proses penanganan perkara korupsi, aparat penegah hukum juga termasuk tentunya TNI. TNI adalah termasuk aparat penegah hukum. Dan bukan hanya dalam konteks perkara korupsi, TNI itu adalah penegah hukum. Dalam konteks tentang perikanan, TNI juga adalah aparat penyidik dalam penanganan perkara perikanan. Oleh karena itu, kami dari jajaran lembaga kepimpinan KPK, di sebuah jajaran, sudah menyampaikan, mohon maaf melalui kepimpinan-pimpinan dan kekontan perikan-perikan, untuk disampaikan kepada panglima. Kedepannya, tidak ada lagi permasalahan seperti hal seperti ini. Kemudian yang kedua, karena perkara ini adalah melibatkan pasang nasi, yang kebetulan pimpinannya adalah dari beberapa jajaran yang ada di sana, adalah dari TSI, dan tentunya penelanggaran TNI yang diperbantukan di sana menjadi penelanggaran negara, tetapi statusnya tetap sebagai TNI, maka penanganannya bisa dilakukan secara koneksitas. Tetapi bisa juga ditangani sendiri oleh puspun TNI. Kami lagi berkoordinasi, nantinya bagaimana yang terbaik untuk lembaga kedua lembaga, demi bangsa dan negara dalam pendengar perkara korupsi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!